Saya ingatkan, jangan khawatir, jadi tidak banyak sawit yang seperti itu Mungkin hanya beberapa di perguruan kita Karena memang sawit seperti itu langka sekali ya Dia di masa produksi buahnya, lain dari yang lain ya Tidak menyusul seperti sawit pada umumnya Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi ya Dan mudah-mudahan untuk sharing kita kali ini bisa menjawab Rasa penasaran untuk rekan-rekan semua ya Jadi pertanyaan ini sangat sering sekali dipertanyakan di kolom komentar Dan ini sudah kedua kalinya saya jawab Dan saya akan lebih memastikan lagi untuk rekan-rekan Sama pembudaya tanam kelapa sawit Jadi banyak sekali yang menanyakan ya Jadi pak awalnya sawit saya ini buahnya keliling atau pusar ya Sangat banyak sekali Namun sekarang tidak berbuah Dan bisa dilihat seperti ini kira-kira contohnya ya Jadi awalnya sawit ini Buahnya sangat banyak sekali, juga keliling ya Dan sekarang Pofornya sangat mencekam sekali, tidak ada buahnya Dan rekan-rekan jangan panik ya Tetap saja kita harus memberi pupuk Dan Sebagai mana mestinya Jika setahun tiga kali ya Kita lakukan setahun tiga kali Dan jawabannya adalah Jadi setiap pokok sawit ini Pasti ada momen ya Momen ini biasanya Dimiliki oleh setiap pokok sawit yang kita miliki Jadi ada yang Mula-mula pertama buahnya banyak Kemudian langsung kita panen habis Itu bukannya habis ya kawan-kawan Tapi dia membutuhkan momen atau waktu Untuk dia berbuah kembali Jadi seperti ini ya Jadi jika rekan-rekan bisa lihat Ini Ini cikal bakal buahnya sudah mulai keliling ya Ini bisa lihat Nah Jadi sudah satu Dua Tiga Empat Lima Itu ya Sudah banyak ya Sudah pusat kembali Jadi untuk rekan-rekan jangan khawatir Jangan terburu-buru panik ya Jadi sawit seperti ini Biasanya membutuhkan momen Dan setiap sawit pasti membutuhkan momen Ada yang cara performanya Alur ya dia Alur maksudnya tidak pernah habis Selalu menyusul buahnya Ada juga yang seperti ini Jadi sekali kita panen buahnya langsung habis Dia membutuhkan waktu untuk Bereproduksi ya buah-buahnya Jadi untuk rekan-rekan Jangan khawatir Kita harus tetap saja Urus dengan pembukanya dengan baik Jadi awalnya seperti ini ya Bisa dilihat Nibisnya pokoknya seperti ini Dan ini Yang seperti ini Menyusul ya Jadi ketika buahnya sudah masak Matang Kemudian buah yang baru sudah menyusul Ini sawitnya baik Berarti kan Tidak seperti yang tadi Jadi secara bersamaan Dia berbuah Kemudian secara serentak Dia habis ketika matang Dia bebarengan ya Jadi itulah jawaban Dari semua pertanyaan rekan-rekan ya Jadi anehnya Di sini ya Untuk pokok-pokok yang lain Buahnya masih banyak sekali Saya akan tunjukkan satu persatu Biar rekan-rekan tahu Nanti jika saya berdiam di tempat Dikiranya saya memilih pokok yang banyak buahnya ya Nah ini ya Jadi jawabannya Setiap sawit ini memiliki momen Masa reproduksi buahnya Jadi jangan khawatir Nah Banyak ya Oke saya kembali lagi Untuk sawit tadi Jadi jawabannya Setiap pokok sawit ini Memiliki momen tertentu Reproduksi buahnya ya Jadi jangan khawatir Jangan cemas Jangan sampai sawit seperti ini Kita kucilkan Tidak kita beri pupuk Itu akan membuat sawit Ini performa semakin buruk ya Jika kita tidak Memberi pupuk yang adil Jadi Tetap saja kita harus Memberikan pupuk yang adil Jadi sama dosisnya Kalaupun Tidak keberatan juga Gak apa-apa Kita berikan sedikit lebih banyak ya Agar performanya cepat Menyusul seperti yang lain Jadi setiap sawit ini ada momennya Oke ya Mudah-mudahan bisa dipahami Yang untuk rekan-rekan ya Jadi setiap pokok sawit ini Memiliki momen Ada yang ketika kita sudah panen habis Buahnya Nanti dia menyusul Nah seperti ini Menyusulnya tidak terlalu lama ya Oke baik Mudah-mudahan bisa dipahami ya Untuk rekan-rekan ya Jadi jawabannya Setiap pokok sawit Yang kita miliki adalah Memiliki momen sendiri ya Untuk performa buahnya Untuk masa reproduksinya Jadi jangan khawatir Kita harus rajin tetap memupuknya Secara rutin Satu tahun Dua sampai tiga kali ya Mudah-mudahan bisa dipahami Sekali lagi saya ucapkan Jadi setiap sawit ini Memiliki momen Untuk masa Reproduksi buahnya Berhubung ini sudah sore Saya akan segera pulang Saya sempatkan untuk bikin video Biar rekan-rekan Mendapatkan pencerahan ya Mudah-mudahan pencerahan dari saya ini Membuat Rekan-rekan lebih tenang lagi Dan lebih percaya diri Untuk merawat sawitnya Oke Saya ucapkan terima kasih Dan sekali lagi Saya ingatkan Jangan khawatir Jadi tidak banyak sawit yang seperti itu Mungkin hanya beberapa Di perguruan kita Karena apa Memang sawit Seperti itu langka sekali ya Dia di masa Produksi buahnya Lain dari yang lain ya Tidak menyusul Seperti sawit pada umumnya Sawit seperti itu Membutuhkan momen Untuk Memproduksi buahnya Jadi secara bersamaan Intinya ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton